Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Hari ini bertemu kembali dengan Mr. Iqbal Kita akan belajar bersama tentang energi alternatif pengganti listrik Nah anak-anakku kita bisa cek yang ada di ruangan ini Pertama ada lampu Kemudian ada AC Nah semua alat-alat tersebut menggunakan listrik Jadi disini kita jadi tahu ya bahwa energi listrik sangat bermanfaat bagi manusia Nah ini yang pertama ada setrika listrik ya Setrika listrik ini mengubah energi listrik menjadi panas Pastinya kalian pernah melihat atau menggunakan alat ini Yang kedua Nah ini alat yang sering kalian gunakan saat membuat keracinan atau kemahiran hidup Nah ini namanya lem tembak Ini juga menggunakan energi listrik Dia mengubah energi listrik menjadi panas Ini juga ada solder Biasanya oleh tukang elektronik ini dipakai untuk menyambungkan komponen-komponen listrik Kemudian ada ini Ini yang biasanya kalian habis mandi misalnya ingin mengeringkan rambut Mungkin mama kalian atau kakak kalian yang ingin mengeringkan rambut Menata rambut biasanya pakai ini hair dryer Selanjutnya Nah Kalian juga pastinya tahu ya Dan sering menggunakan Ini speaker Untuk mengeraskan suara Ini juga menggunakan listrik Hanya saja yang ini listriknya pakai baterai cas Kalau yang ini pakai listrik PLN Selanjutnya Nah ini Salah satu percobaan yang sudah pernah kalian lakukan ya Nah ini adalah Percobaan menggunakan baterai Nah yang ini adalah salah satu contoh penggunaan energi listrik Untuk menyalakan lampu Dan ini sudah kita praktikan bersama-sama sebelumnya Jadi Ini ada baterai sebagai sumber energi listrik Kemudian ada kabel sebagai penghubung Ada lampu yang nanti akan kita coba nyalakan Kabelnya kita hubungkan Nah Jadi Ada arus listrik yang mengalir Dari baterai Ke kabel Kemudian ke lampu Sehingga lampunya menyala Nah ini adalah salah satu contoh Penggunaan energi listrik Dengan penggunaan baterai Ya Selain yang dari PLN tadi Nah anak-anak Jika kita hanya mengandalkan energi listrik yang ada di rumah Ya seperti dari PLN Ataupun dari baterai Tentu saja hal tersebut akan memboroskan Memboroskan apa? Bisa saja memboroskan biaya untuk membayar listrik Dan pemborosan di komponen-komponen yang digunakan Nah Mister Iqbal disini akan memberikan beberapa contoh dari sumber energi listrik Selain dari PLN Atau yang dari Nih dari rumah Kita bisa menggunakan yang namanya Kincir air Nah ini contohnya adalah seperti ini Kincir air Kincir air ini bisa menghasilkan listrik Jika saja turbinnya Yang ini namanya turbin ya Ini dihubungkan dengan generator atau dinamo Ini adalah salah satu contoh dari sumber energi listrik Yang dari air Ya Ini adalah turbin Ini turbin Turbin ini digerakkan oleh air Kemudian Dari turbin ini menggerakkan generator Dari generator Dia akan menghasilkan listrik Nah Karena kalau kita ambil contoh turbin yang dari pembangkit listrik tenaga air itu sangat-sangat besar Mister Iqbal membawakan salah satu contoh replikanya atau contoh mudahnya Yaitu dengan menggunakan dinamo sepeda Sistem kerjanya sama Jadi Jika kita putar Roda karet ini Kita asumsikan atau kita Umpamakan sebagai turbinnya Turbinnya berputar Kemudian ini generator Saat turbin berputar Maka Generatornya akan menghasilkan listrik Yang dia akan disalurkan ke kabel Menuju ke lampu Seperti ini Tidak hanya lampu ya Ini Dari sumber listrik Generator tadi Ini bisa dihubungkan ke berbagai macam alat Bisa ke speaker Bisa juga ke motor listrik Sehingga akan menggerakkan Mereka Baiklah kita lanjutkan Jadi sumber energi listrik Selain yang kita ambil dari PLN Kita sebut sebagai energi alternatif Banyak sekali energi alternatif yang bisa kita ambil Contohnya adalah yang seperti ini Ini adalah contoh dari energi alternatif Yang kita gunakan Selain dari PLN Nah kalau yang PLN Ini dari tadi ya Yang sudah dijelaskan tentang Pembangkit listrik tenaga air Kalau yang dari PLN Ini disalurkan menuju ke kabel Kemudian dari kabel Masuk ke alat listrik Disini Mr. Iqbal contohkan Alat listriknya adalah lampu Yang ini untuk menerangi Jadi kalau Saklanya ditekan Nah nyala Nyala lampu ini Berasal dari Baterai sebagai sumber energi yang PLN Selanjutnya Yang namanya energi alternatif Itu juga bisa Diambil selain dari PLN Kita contohkan Yang pertama adalah dari Angin Ini adalah pembangkit listrik Tenaga angin Kalau ini kita putar Maka Lampunya akan menyala Seperti ini Mungkin akan Mr. Iqbal contohkan Menggunakan angin Anginnya akan berputar Seperti ini Iya Nah itu Lampunya bisa menyala Nah itu lampunya bisa menyala Jadi ini Dari angin Akan menggerakkan Turbin Turbinnya berupa Kincir angin Yang dia akan Menggerakkan Generator Disini ada generatornya Dari generator Dihubungkan menuju ke kabel Dan ke alat listrik Yang disini adalah Lampu Seperti itu Selanjutnya Selain dari angin Ada juga sumber energi Alternatif lain Yaitu sel surya Yang seperti ini Ini asalnya Dari Sel fotovoltaik Yang dia akan Menghasilkan listrik Jika terkena cahaya Jadi ini butuh Cahaya dari matahari Sehingga dia bisa Menghasilkan Listrik Selanjutnya Ini ada Contoh juga Ini Mobil listrik Mobil listrik ini Menggunakan Baterai Sebagai Sumber energi listriknya Nah ini Selanjutnya Di bagian Atap mobilnya Kita bisa melihat Ini ada Sel surya Jadi mobil ini Selain dengan Baterai untuk Menghasilkan listrik Dia juga Memanfaatkan Energi cahaya Dari matahari Untuk menghasilkan Listrik Dan untuk Menggerakkan Mobil ini Nah itu ya Jadi ada Beberapa contoh Energi alternatif Yang pertama Angin Dan yang kedua Dari sel surya Demikian Mata pelajaran hari ini Semoga bisa Menambah pemahaman kalian Dan pengetahuan kalian Tentang energi alternatif Pengganti listrik Keep healthy Tetap semangat Dan ceria Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton